Tujuan berjigab itu apa sih? Agar aura tertutup Bukan untuk cari perhatian Makanya diantara syarat jilbab Tidak boleh memakai jilbab yang menarik perhatian Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan Sinfani min ahlin nar Dua penghuni neraka janam yang aku lihat diantaranya Nisaun kasiatun ariyatun Ma'ilatun mumilatun Ru'usuhunna Kata Nabi wanita yang berpakaian tapi telanjang Yang berjalan berlenggak-lenggok Menarik perhatian para lelaki Kepala mereka seperti punuk onta Karena waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang Ini sebenarnya simbol Bahwasannya orang berjilbab tidak boleh Yang menarik perhatian orang lain Kalau dia pakai jilbab dengan model Yang buat orang semua ngelirik Apalagi laki-laki melirik Itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan Berarti fungsi jilbab Tidak dia dapatkan Saya bilang ibu-ibu sekalian Ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos Orang lihat akan terpesona Ya salah yang lihat Ya yang lihat juga salah Anti yang juga majang juga salah Kalau dilihat tidak sengaja Anti tidak bermaksud memajang Terlihat tidak ada masalah Tapi kalau anti Kemudian dengan wajah yang cantik Yang tidak mungkin nanti baru bangun tidur Kemudian foto masukkan ke medsos Kan tidak mungkin Sudah berhias dulu Sudah ini rapi Baru foto Senyum-senyum Baru kemudian masuk di medsos Kemudian bisa dilihat oleh semua orang Kalau anti grup diantara akhwat tidak ada masalah Tapi harus amanah semuanya Insya Allah tidak ada masalah Tapi kalau grup terbuka Semua orang bisa lihat Maka ini masalah Bukankah pusat kecantikan di Wajah ya atau tidak Di wajah pusat kecantikan Yang bisa menggoda orang Di antaranya wajah Kecantikan wajah Lihat Lihat dengkul ya Mungkin tergoda tapi kurang Lihat jempol Mungkin tergoda tapi kurang Tapi kalau lihat wajah itu Yang sangat menggoda JT Oridina JT Oridina JT Oridina JT Oridina